Debat perdana calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang mengusung tema hukum, ham, terorisme, dan korupsi juga diikuti oleh tim kampanye daerah pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Grand Mahkota Pontianak. Nonton bareng ini dimaksudkan untuk menyimak menyampaian kedua pasangan calon. Supaya kita menyimak apa yang disampaikan oleh calon nomor satu karena ini sangat dimungkinkan untuk nip-dintir sehingga kita harus menyimak itu maksudnya seperti apa. Juga begitu juga dengan pasal doma buah, juga harus kita simak. Yang kalau saya lihat tadi antara pidato Prabowo dengan statementnya tadi itu kontradiksi. Dari debat ini juga, tim nantinya dapat menjawab secara tuntas apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Pemikiran-pemikiran Presiden tentang pembangunan, tentang program yang sudah berjalan, kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, semua akan diungkapkan di sini. Kami tentu sebagai tim kampanye daerah, nanti sebagai penyambung lidah Presiden, pemikiran-pemikiran Presiden kepada masyarakat. Apalagi seperti saya, caleg, Pak Henggi caleg, Pak Jimmy caleg. Ketika kita bertemu dengan konstituen, kita jelaskan apa yang disampaikan secara objektif yang disampaikan tadi oleh Pak Jokowi ketika depan. Jadi kami memang dituntun untuk menyimak. Masyarakat yang menonton debat kandidat ini diharapkan bisa memperoleh referensi sejak dini untuk menentukan pilihan pada 17 April mendatang. Anugerah Indaksia, Kompas TV Pontianak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.